Gunung bisa bergerak, menancap ke bumi, menjadi pasak bumi. Surah 65 At-Talak ayat 12 yang artinya Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa sahnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu dan telah mengisahkan tentang gunung. Para ilmuwan mulai meneliti tentang gunung ini, ilmuwan dari Amerika, dari Jepang, dan lainnya. Surah 27 An-Namal ayat 88 yang artinya Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Itulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmuwan menyebut gerakan ini dengan istilah Continental Drift. Suatu teori yang mendasari pembentukan lempeng-lempeng bumi yang istiqomah. Melakukan pergerakan hingga menyimpan potensi kegembaan di berbagai wilayah bumi. Surah 78 An-Namal ayat 6 sampai 7 Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai fondasi penguat permukaan bumi. Salah satunya adalah Profesor Emeritus Frank Price dari Washington, Amerika Serikat. Salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Penasihat didang ilmu pengatauan di era kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter itu menulis buku The Mountain Like Pages Have Deep Root Embedded in the Ground. Dalam buku Gunung Seperti Pasak Berakar di Dalam Tanah itu, Pers mengungkapkan, Kepala gunung dibelah berbentuk irisan, maka akan terlihat akar atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Ia juga mengungkapkan fungsi gunung yang memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Pasir penelitian imha itu sebenarnya sudah disebut dalam kitab suci Al-Qur'an sejak 1400 tahun yang lalu. Gunungan berbentuk itu membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah mujijat dan firman Allah SWT. Surah 21 Al-Anbiya ayat 31 Yang artinya Dan telah kami jadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka gunung-gunung itu. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mudah mendapat petunjuk ke berbagai negeri. Dalam surah An-Naba ayat 6-7 Allah SWT berfirman Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak? Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Menurut Prof. Pers, Seperti tuang dalam galeri dunia kom. Sebenarnya kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi mementang 5 km dari permukaan. Pendalaman lapisan gunung menghujam sejauh yang 35 km. Dengan demikian, pegeduman adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Jadi, gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi. Mengungkap Prof. Pers. Al-Senada diungkapkan Prof. Syafeda, ahli geologi dari Jepang. Menurut Syafeda, ketika lempengan bumi saling bertumpukan. Maka lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Sementara yang diatas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi. Simak periman Allah dalam surah 16 An-Nahal ayat 15 ini. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak bergoncang bersama kamu. Surah 16 An-Nahal ayat 15 yang artinya. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sebenarnya kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut gunung dalam ayat-ayat pada artikel tersebut berbeda. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia semua kata tersebut diartikan dengan gunung. Perhatikan beberapa ayat berikut ini. 1 Surah 16 An-Nahal ayat 15 Dan artinya dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Disini Allah menyebutkan gunung sebagai Ardi Rawaysyah. 2 Surah 178 An-Nahal ayat 7 Waljibala Autaban Dan gunung-gunung sebagai Pasak. Disini disebutkan gunung sebagai Jibal. 3 Surah 21 Al-Anbiya ayat 31 Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka gunung-gunung itu. Dan telah kami jadikan pula bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mudah mendapat petunjuk ke berbagai negeri. Disini Allah menyebutkan Ardi Rawaysyah. 4 Surah 27 An-Nahal ayat 88 Yang artinya Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Itulah perbuatan Allah yang membuat dengan pokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah maha pengetahui apa yang kamu kerjakan. Disini Allah menyebutkan gunung sebagai Jibal. 5 Surah 77 Al-Mursalat ayat 27 Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Disini Allah menyebutkan gunung sebagai Rawaysyah. 6 Surah Al-Qariah ayat 5 Yang artinya Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Disini Allah menyebutkan gunung sebagai Jibal. Yang perlu diperhatikan. Pertama Jika kata gunung yang dimaksud adalah kata yang diikuti dengan keterangan kerja atau benda. Artinya kata gunung tersebut diperlakukan sebagai sebuah benda. Maka Al-Qariah menyebutnya sebagai Al-Jibal. Terangan yang dimaksud contohnya Dijadikan pasak. Dapat berjalan selayaknya awan. Bisa dihamburkan seperti bulu. Dibenturkan, ditegakkan, dihancurkan. Menjadi tumpukan pasir. Dan masih banyak lagi. Disini gunung atau Al-Jibal dimaksudkan sebagai sebuah benda yang dapat dilihat keberadaannya. Kedua Jika gunung yang dimaksud diikuti oleh keterangan berupa kata sifat. Maka kata gunung tersebut berupa suatu hal yang tidak terlihat. Dan Al-Quran menyebutnya dengan kata Rawasyah. Keterangannya menunjukkan sifat. Misalnya yang tinggi. Menetapkan. Ditetapkan. Yang kokoh. Dijadikan. Dan lainnya. Jadi kata Rawasyah ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu hal yang ada. Tapi tidak terlihat. Dan hanya dirasakan keberadaannya. Apa arti Al-Jibal yang sebenarnya? Ayat yang menerangkan Al-Jibal dengan jelas adalah ayat berikut ini. Surat 20 Taha ayat 105 sampai 107 yang artinya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah Raku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi itu. Di sini kita perhatikan bahwa Al-Quran menyebutkan setelah jibal dihancurkan oleh Allah. Maka kita tidak ada lagi terlihat tempat yang rendah dan yang tinggi. Artinya sebelum jibal dihancurkan oleh Allah. Kita manusia akan melihat tempat yang rendah dan tinggi. Jika kita tinggal di lereng dataran yang tinggi. Kita masih bisa melihat tempat yang rendah lembah dan yang tinggi puncak gunung. Lantas apa Al-Quran hanya benar untuk orang yang tinggal di lereng dataran tinggi saja? Ternyata bila kita tinggal di dataran rendah pesisir pantai misalnya. Kita juga bisa melihat tempat yang tinggi. Bukit-bukit dan tempat yang rendah yaitu dasar laut. Jadi jika jibal diartikan gunung maka tidak perlu disebutkan bahwa sebelum dihancurkan ada tempat yang rendah dan yang tinggi. Sebab di semua tempat di muka bumi ini yang digunia manusia selalu ada tempat yang tinggi dan yang rendah. Karena Al-Quran itu sangat sempurna bahasanya maka tidak mungkin jibal itu artinya gunung saja. Karena lataran rendah juga diistilahkan jibal. Lantas apa arti jibal? Kesimpulannya jibal itu berarti lempeng benua. Jika demikian maka menjadi logislah surat Al-Ghoshya ayat 19 yang mengatakan sebagai berikut yang artinya. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jika diartikan dari ayat 17 maka apakah mereka tidak memperhatikan lempeng benua bagaimana ia ditegakkan. Nah pembuktian keilmuannya dilakukan oleh bidang ilmu geologi dan geodesi. Yang menyatakan bahwa sebenarnya gunung yang kita lihat itu adalah lempengan benua yang berterlipat akibat saling dorong dengan lempengan benua yang lain. Misalnya gunung Himalaya adalah lempeng India yang melipat ke atas akibat berdesakan dengan lempeng asli. Dalam kehidupan sehari-hari musyarakat lokal akan menamai sepetak lempengan benua dengan nama dataran tinggi. Misalnya sepetak lempeng Asia di Yogyakarta yang dinamai Merapi. Dan sepetak lempeng Arab di Mekah yang dinamai Bukit Sur. Apa arti Rawashya yang sebenarnya? Salah satu ayat yang menjelaskan apa itu Rawashya adalah ayat berikut yang artinya. Surah 16 Anahal ayat 15 Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Kita tentu mengetahui bahwa bumi ini berotasi. Terang coba pikirkan jika bumi berputar pada polosnya, apakah Asmopir juga ikut berputar atau tetap diam? Secara logika saya dapat mengatakan bahwa Asmopir ikut berputar. Apa buktinya? Jika Asmopir tidak ikut berotasi bersama bumi, tidak ada bangunan dan makhluk hidup dapat berdiri tegak. Karena bergesekan dengan atmosfer. Tidak terasa angin kencang yang mengiris kulit. Menghancurkan bangunan, mengikis gunung dan mendebarkan air, sungai dan laut tumpah. Itulah sebabnya dikatakan Rawashya itu ditancapkan, ditetapkan, dijadikan supaya makhluk di bumi tidak berguncang karena bergesekan dengan atmosfer dan tidak hilang keseimbangan akibat rotasi. Demikian penjelasan tentang gunung yang bergerak. Menancap akar sampai ke bumi dan menjadi pasak bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.